Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Selamat datang kembali di dosen organisasi channel yang khusus untuk membahas tentang international style dan event sistematik pada video kali ini akan kita bahas tentang 10 November sebagai hari pahlawan tidak pernah ada tanpa polisi di tengah hujatan secara nasional dan internasional Polri pada tahun 2022 merupakan tahun yang cukup suram betapa tidak kasus terbesar yang menjadi General TNI Muhammad Wahyu Sudarto pelaku 10 November 1945 menyatakan tanpa peran M Yassin dan pasukan polisi istimewa sekarang Rimok tidak akan ada peristiwa 10 November pasti bertanya ke mana tentara petah ketika itu kenapa harus polisi yang menjadi bintang pada peristiwa 10 November peristiwa yang terjadi di Surabaya Jawa Timur tersebut kita kenal dengan nama pertempuran arek-arek Surabaya sebuah kejadian pertempuran modern yang sangat tidak seimbang pertempuran tersebut setelah kemerdekaan Indonesia pertempuran ini melibatkan banyak kalangan yakni kelompok santri sebab ulama juga memberikan instruksi pertempuran hingga mendatangkan banyak santri kusrabaya bergabung dalam teriak rupi perjuangan bangsa mereka menyuruhkan jihad untuk bangsa dan negaranya kejadian itu pada bulan November 1945 pada sisi lain polisi istimewa yang dipimpin oleh M Yassin bertugas di Surabaya tepatnya 21 Agustus 1945 dengan pangkat sebagai komisaris jeneral polisi istimewa atau Tokubetsu Keisatsutai awalnya merupakan kekuatan militer bentukan Jepang setelah Jepang kalah dalam perang dunia kedua Indonesia memproklamirkan diri sebagai negara berdaulat dan merdeka dalam apel 21 Agustus 1945 M Yassin mendeklarasikan diri untuk bergabung dengan polisi Republik Indonesia dengan fokus mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia yang terproklamirkan sejak 17 Agustus 1945 atau deklarasi ini tercetus empat hari setelah proklamasi proklamasi polisi terpatri dalam prasasti yang masih terjaga di Surabaya hingga kini dengan isi sebagai berikut untuk bersatu dengan rakyat dalam perjuangan mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945 dengan ini menyatakan polisi sebagai Polisi Republik Indonesia Surabaya 21 Agustus 1945 atas nama seluruh warga polisi Muhammad Yassin Inspektur Polisi kelas 1 tempat deklarasi tersebut menjadi markas polisi istimewa dengan nama Jalan Polisi Istimewa di Surabaya lambat laun polisi istimewa ini berubah menjadi brigade mobil seperti yang kita kenal sekarang ini adapun sejarah berdirinya Brigade Mobil akan kan ulas pada video yang lain kondisi bangsa yang belum stabil dalam urusan politik menyebabkan kondisi yang memprihatinkan termasuk kejadian saling culik antara polisi militer termasuk TKR tentara keamanan rakyat dengan pimpinan TKR Surabaya ketika itu adalah Mayor Sabarudin Mayor Sabarudin ini adalah seorang yang berpenampilan cowboy sangat mudah menculik dan menghabisi orang lain membuat para militer dan pasukan tidak tenang dengan aksi-aksi Mayor Sabarudin tersebut M. Yassin berhasil menangkap Mayor Sabarudin tanpa perlawanan atas perintah Panglima TNI ketika itu Jendral Sudirma tidak hanya sampai disitu akan tetapi ketika itu terjadi persaingan antara polisi istimewa dan tentara namun M. Yassin berhasil membangun komunikasi baik dengan para elit tentara terutama Buntomo sehingga terjadi kerjasama di antara kedua lembaga pertahanan negara tersebut setelah kekalahan pihak Jepang rakyat dan pejuang Indonesia berupaya melucuti senjata para tentara Jepang maka timbulah pertempuran-pertempuran yang memakan korban di banyak daerah ketika gerakan untuk melucuti pasukan Jepang sedang berkobar tanggal 15 September 1945 pasukan kekaisaran Inggris mendarat di Jakarta kemudian mendarat di Surabaya pada tanggal 25 Oktober 1945 tentara Inggris datang ke Indonesia dengan bergabung dalam APNE Elliot Force Netherlands as Indies atas keputusan dan atas nama blok sekutu dengan tugas untuk melucuti senjata tentara kekaisaran Jepang membebaskan para tawanan perang yang ditahan Jepang terima kasih Oktober 1945 sekitar pukul 20.30 mobil buik yang ditumpangi Brigadir Jenderal Malabi berpapasan dengan sok kolompok milisi Indonesia ketika akan melewati Jembatan Merah kesalahpahaman menyebabkan terjadinya tembak-menembak yang berakhir dengan tewasnya Brigadir Jenderal Malabi oleh tembakan pistol seorang pemuda Indonesia yang sampai sekarang tidak diketahui identitasnya dan terbakarnya mobil tersebut terkena ledakan granat yang menyebabkan jenasa Malabi sulit dikenali kematian Malabi ini menyebabkan pihak Inggris memarah kepada pihak Indonesia dan berakibat pada keputusan pengganti Malabi yakni Mayor Jenderal Eric Carden Robert Manser untuk mengeluarkan ultimatum 10 November 1945 untuk meminta pihak Indonesia menyerahkan persenjataan dan menghentikan perlawanan pada tentara Afne dan administrasi Nika Kemandan Angkatan Perang Inggris di Indonesia Jenderal Christensen menyebutkan tewasnya Malabi sebagai satu pembunuhan yang kejam dia menyatakan akan menuntut balas terhadap rakyat Indonesia dan Surabaya khususnya Kucuk Pimpinan Barisan Pemberontak Rakyat Indonesia atau BPRI Sutomo atau biasa dipanggil Bung Tomo alias Bung Kecil mengatakan rakyat Indonesia tidak takut dengan ancaman Christensen yang akan menuntut balas dan menyapu bersih Surabaya dia juga melihat dibalik pernyataan Christensen yang ingin memparadekan dan menurunkan kekuatan militernya secara penuh tujuan utamanya menggompur rakyat Indonesia yang sedang berjuang mempertahankan proklamasi kemerdekaan terdapat satu muslihat litik dalam hal ini Bung Tomo teringat perang Jepang melawan China pada tahun 1931 ketika itu Jepang ingin menguasai Mansuria dalam pertempuran dengan rakyat Tiongkok itu Opsir Nippon Nakamura tewas tidak terima serdadunya tewas Jepang mengancam akan menuntut balas dengan tewasnya Malabi Bung Tomo khawatir pihak Belanda memakai Inggris untuk mencaplok kawasan Surabaya seperti Jepang menguasai Mansuria saat perang melawan China Kekhawatiran itu pun terbukti benar pihak Belanda melalui Inggris mengultimatum pemerintah Indonesia yang baru terbentuk untuk menyerahkan diri dengan meletakkan senjata dan mengangkat tangan setinggi-tingginya Dalam selebaran yang disebar melalui udara Kemandan Udara Perang Inggris di Jawa Timur Mayor Jenderal Manserk meminta seluruh pimpinan Indonesia Pemuda, Polisi, dan Kepala Radio Surabaya menyerahkan diri ke Bataviawek atau Jalan Batavia pada 9 November 1945 Hingga 10 November 1945 pagi rakyat yang siap angkat senjata pun masih menunggu hingga akhirnya tersiar kabar sekitar pukul 9.00 waktu Indonesia Barat lebih seorang pemuda melaporkan terjadi penembakan oleh pasukan Inggris Peristiwa yang ditunggu-tunggu itu pun terjadi masing-masing pasukan pemuda dikerahkan ke pos dan pangkalan yang sudah menjadi tanggung jawab Beberapa pasukan telah dilucuti senjatanya seperti PETA dan beberapa organisasi perjuangan bangsa Secara otomatis rata-rata pasukan pembela tanah air kini tidak memiliki senjata Akan tetapi Polisi istimewa yang terlatih pimpinan M. Yassin menolak meletakkan senjata justru bergabung bersama rakyat menjadi tameng dan perisai dengan senjata melawan pendudukan Inggris dan Belanda ketika itu Proklamasi polisi yang ia tanda tangani pada tanggal 21 Agustus 1945 kini menagi janji dan komitmennya Benarkah pernyataan Komjen M. Yassin adalah pertarungan hidup mati demi melebur ke dalam polukan negara kesatuan Republik Indonesia Lelaki kelahiran 9 Juni 1920 di Baubau Buton, Sulawesi Tenggara pada tanggal 28 Oktober telah berhasil melucuti senjata milik Jepang bersama dengan pasukannya Perintah meletakkan senjata oleh Inggris dia abaikan dan dalam perang melawan sekutu yang berniat membumi hangus Surabaya mampu mengkonter serangan Inggris dan Belanda tersebut Beberapa pendapat para tokoh terhadap Tipra M. Yassin dalam perjuangannya melawan penjajah diantaranya Jenderal TNI Muhammad Wahyu Sudarto tanpa peran M. Yassin dan pasukan polisi istimewa sekarang berimob tidak akan ada peristiwa 10 November Makna kalimat tidak ada peristiwa 10 November adalah tidak akan ada pahlawan pada 10 November tersebut maksudnya kita tidak akan pernah memperingati hari pahlawan pada peristiwa 10 November itu sebab jika tanpa senjata mesin maka sangat susah mengalahkan Inggris ketika itu itu berarti bahwa pasukan Inggris tanpa polisi istimewa pada peristiwa 10 November akan terbakar seluruh penjuru Surabaya untuk menuntut dendam kematian Maijen Malat sementara itu toko lain Jenderal TNI Trisu Trisno menyatakan bahwa tindakan Inspektur 1 Muhammad Yassin untuk mempersenjatai rakyat pejuang telah memberikan andil yang cukup besar dalam gerak maju para pejuang kemerdekaan di Surabaya yang kemudian mencapai puncaknya dalam pertempuran heroik di Surabaya tanggal 10 November 1945 sementara itu Bung Tomo memberikan pendapat Peta diharapkan dapat mendukung perjuangan di Surabaya tahun 1945 tetapi Peta memberikan senjata dan dilucuti oleh Jepang ketika itu untung saja ada pemuda M Yassin dengan pasukan-pasukan polisi istimewanya yang berbobot tempur mendukung dan mempelopori perjuangan di Surabaya M Yassin dan pasukan-pasukan polisi istimewa mendahului yang lain muncul di Medan Juang Surabaya tahun 1945 dan karena itu pasukan polisi ini adalah modal pertama perjuangan ini pernyataan Dr. Haji Ruslan Kabulgani Komisaris Jenderal Polisi Dr. Haji Muhammad Yassin yang juga dikenal sebagai Bapak Brimo Polri tersebut kemudian menghempuskan nafas terakhir pada hari Kamis tanggal 3 Mei tahun 2012 tepat pada pukul 15.30 di rumah sakit Polri Keramat Jati di usia 92 tahun kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata Muhammad Yassin mendapatkan gelar pahlawan nasional di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo berdasarkan keputusan Presiden Nomor 116 Garing TK Garing Tahun 2015 pada tanggal 5 November 2015 Selamat Hari Pahlawan jangan pernah melupakan sejarah bangsa Merdeka! Terima kasih atas subscribe-nya terima kasih atas dukungan dan atensi anda semua jangan lupa untuk memberikan saran dan kritik untuk perbaikan video-video kami ke depan wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh thank you terima kasih atas dukungan dan ketat